Malaikat itu sendiri yang pertama, mereka mempunyai kekuatan ajaib. Contoh, waktu malaikat itu menutup mulut singa yang sudah kelaparan berhari-hari, berminggu-minggu, untuk siap menelan Daniel. Itu tidak terjadi. Mengapa? Karena malaikat itu menutup mulut singa itu, sehingga Daniel pun tidak ditelap. Karena malaikat itu sudah sengaja tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu oleh Raja Nebuchadnezzar, Bapak-Ibu. Daniel 6, ayat 21-20. Artinya, peran malaikat yang seperti ini terjadi kepada Daniel juga kita bisa alami sebenarnya. Saya sering alami, Bapak-Ibu. Karena sudah kedelahan dan kecapean pelayanan dari Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Bapak-Ibu, kadang-kadang baru sampai di rumah jam 3 pagi. Seringkali malaikat menolong kami. Meliputkan kami. Dalam pelayanan dan perjalanan yang melelahkan itu, diliputkan dan dijauhkan kami, tidak mengalami kecelakaan apa. Berkali-kali, Bapak-Ibu, ada mobil di belakang kami itu tak akan beruntun. Tapi Tuhan selamatkan mobil kami. Tidak kena, Bapak-Ibu. Tapi di belakang kena. Itu beberapa kali terjadi waktu kami di tol cipularan. Tapi saya tahu, itu secara Tuhan memutus malaikatnya. Malaikat membutuhkan kekuasaan yang dia punya dari Allah itu. Membuka kunci penjara waktu Petrus dirantai. Malaikat dapat membunuh 185.000 orang. Karena Tuhan memberikan kuasa. Ini artinya apa? Tuhan bisa menyuruh malaikatnya membela, menjagai kita. Termasuk juga apa? Menghajar orang-orang yang menghalangi karya pekerjaan Tuhan lewat hidup kita. Malaikat itu lebih kuat dari si bolis atau iblis. Mari kita lihat contohnya. Dalam penglihatan Daniel bertemu dengan malakat Mikael. Mengalahkan pemimpin orang Persia. Persia itu gambaran dari kekuatan iblis. Artinya apa? Yang bekerja di dalam lidah orang-orang Persia ingin menghabisi Daniel. Itu rahsia bolis kan Bapak Ibu. Tapi tak, luk, luk. Ada satu orang. Satu luk. Malaikat ini. Namanya Mikael. Jadi maka saya katakan teori. Boleh banyak orang menutup gereja kita. Boleh polisi membiarkan. Negara membiarkan. Gereja kita, ibarat kita diganggung. Tapi jangan lupa. Akan tiba waktunya Tuhan. Menyuruh malakat-malakatnya. Membelah kita. Menjagai kita. Bahkan juga menghajar orang-orang itu. Mereka mempunyai kuasa untuk mengikat iblis keselamanya di neraka. Wahyu pasal 20 ayat 1. Jadi pada akhirnya. Si bolis itu. Iblis itu. Orang-orang tidak percaya akal intelektual daripada penjajah. Orang-orang bertobat. Sehingga mereka terus-terus di dalam dosa dan melawan Tuhan. Akan disiplinkan. Akan ditaklukkan oleh malaikat Tuhan. Sebenarnya kalau kita perhatikan. Kehidupan kita ini setiap seakan selalu diganggu. Dijahili. Dizulimi oleh iblis. Kan Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak selalu kita mengalami itu? Karena ada malaikat-malaikat Tuhan. Selalu Tuhan suruh. Empat hasil pekerjaan daripada iblis itu sendiri. Itu contoh. Tapi mendekasi oleh Tuhan Kristus. Seringkali kami dalam melakukan pelayanan pelepasan. Malaikat Tuhan suruh betul Bapak Ibu. Untuk apa? Menjagai kami supaya tidak diserang balik. Supaya tidak diserang balik. Bahkan menjagai anak-anak saya. Waktu saya dan istri melakukan pelayanan pelepasan. Tuhan jagai anak-anak saya. Karena mereka sedang di rumah. Kami dalam pelayanan. Itu secara malaikat Bapak Ibu. Sama. Dalam usaha dan pekerjaan kita sebagai anak Tuhan. Bisnis kita. Sama. Malaikat juga bisa menjaga kita. Dari serangan ini. Bagaimana yang kuasa malaikat? Apakah lebih besar daripada kuasa Allah? Atau sebaliknya? Kuasa malaikat lebih kecil daripada kuasa Allah? Sudah pasti Bapak Ibu. Kuasa malaikat itu tidak sama dengan Allah. Kuasa Allah lebih besar dan lebih besar dan terlebih besar. Dimiliki oleh Allah dibanding malaikat. Karena malaikat pun punya kuasa. Karena Allah memberikan kuasa kepada mereka. Dan Allah membatasi kuasa yang Tuhan memberikan kepada mereka. Supaya tidak sampai disalahgunakan. Masmus 103. Hikmatnya malaikat itu Bapak Ibu. Tidak lebih daripada karena diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Hikmatnya malaikat tidak lebih daripada hikmatnya Tuhan. Malaikat tidak maha kuasa. Tapi hanya diberikan kuasa. Malaikat Bapak Ibu. Tidak maha hadir. Hanya boleh hari dalam satu tempat. Maka saya katakan tadi. Waktu malaikat melakukan satu tugas dia langsung kembali ke surga. Maka malaikat yang lain akan ditugaskan Tuhan untuk melakukan tugas yang lain kepada orang percaya yang lain. Jadi sekali lagi. Malaikat tidak maha kuasa. Hanya diberikan kuasa. Persis seperti manusia. Saya kasih contoh. Presiden Jokowi. Hanya kita berikan kuasa dia lima tahun. Menjadi presiden atas kita. Setelah lewat lima tahun. Lalu kita pilih lagi-lagi dia. Menang dia. Artinya apa? Kita dapat panjang kekuasaannya. Bulan Oktober tahun ini. Kekuasaan yang kita berikan kepada Jokowi sudah selesai. Maka dia tidak bisa lagi berkuasa. Menjadi presiden atas kita. Itulah gambaran. Malaikat itu. Hanya diberikan kuasa oleh Tuhan. Tidak maha kuasa. Oke Bapak Ibu ya. Kalau malaikat itu bisa memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesemua. Itu karena Tuhan juga mendistribusikannya kepada malaikat. Sama. Malaikat hanya bisa hadir dalam satu tempat. Tidak maha hadir di semua tempat. Kalau Allah maha hadir di semua ruang waktu. Di semua masalah persoalan dan perkumpulan kita. Itu adalah Allah. Jadi memang ada keterbatasan malaikat dibanding oleh Allah. Sangat terbatas dia. Tapi kalau dibanding dengan manusia, dengan malaikat. Memang mereka punya kelebihan lebih dibanding kita. Kenapa? Karena kita itu tidak berusaha Bapak Ibu. Maka untuk itu kita tidak boleh menyembah malaikat. Tidak boleh mempertuhankan malaikat. Tidak boleh memuja-muji malaikat. Tidak boleh berdoa kepada malaikat. Dua kita, pujian kita, penyembahan kita harus kepada Tuhan. Karena Tuhan lah yang bekerja. Karena Tuhan yang menggerakkan. Karena Tuhan yang menyuruh. Karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada malaikat. Jadi bisa dikatakan, soalnya malaikat itu hanya menjadi kakitakan Tuhan saja. Maka hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini kita lihat ada ajaran baru berkembang. Pujian, penyembahan, dan Tuhannya itu menjadi malaikat. Contohnya apa? Gereja setan. Yang mereka puji, yang mereka sembah adalah Iblis. Iblis, kan Bapak Ibu?